Nah, sudah saya bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua panitia dari Kampus STIH dan jajaran Sivitas Akademika dari Kampus STIH. Yang juga saya hormati Bapak Jamil SHMH, beliau selaku narasumber dan juga rekan kami, Bawaslu Sidoarjo. Kami sampaikan selamat datang dan terima kasih atas kesempatan menjadi narasumber di Kabupaten Probolinggo. Dan juga sebelumnya saya menyampaikan selamat ulang tahun, Bapak Jamil. Benar, sekarang ulang tahunnya Bapak Jamil kebetulan bertepatan dengan kuliah pengawasan kita pada hari ini. Ya, berarti kegiatan kuliah pengawasan pada hari ini sangat spesial. Jadi, beliau selain ulang tahun, juga selaku narasumber. Sebelum dimulainya acara kuliah pengawasan, terutama sesi ke-11, terkait dengan tema proses atau alur penyelesaian sengketa, sebelumnya kami menyampaikan kepada sahabat-sahabat, utamanya dari rekan mahasiswa, SDIH. Profil dari beliau, nama Jamil, SHMH. Kemudian tempat tinggalnya di Sidoarjo. Karirnya beliau sebelum menjadi Bawaslu, beliau pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Bayangkara, Surabaya. Beliau lulusan tahun 2008 di S1-nya ya, di Universitas Bayangkara, Surabaya. Kemudian S2-nya di Universitas Airlangga, lulusan tahun 2011. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan di S3 yang sampai saat ini mungkin masih dalam proses. Nah, kegiatan-kegiatan beliau sebelum di Bawaslu, pernah aktif di Gerakan Pemudaan Sorja Tim. Kemudian, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI pernah di asosiasi, bukan pernah ya, sampai sekarang mungkin Pak Jamil ya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara APHTN Han Jatim. Sebelumnya juga sebagai dosen, sebelum di Bawaslu, sebagai dosen karena sekarang di Bawaslu, maka beliau di non-aktifkan. itu sedikit profil dari beliau selaku menjadi narasumber kita pada kegiatan sesi yang ke-11. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita pertama-tama marilah kita panjatkan puji sekur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul ataupun bertatap muka langsung secara virtual dalam kegiatan materi kuliah pengawasan yang sesi-nya yang ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena beliau lah rahmatan alamin. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan kuliah pengawasan ini terlebih dahulu kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Sekedar mengingatkan kembali sebelum dilanjutkan oleh narasumber kita pada hari ini sedikit flashback kemarin kita pernah materi tentang penyelesaian sengketa acara cepat namun pada kali ini penyelesaian sengketa proses baik itu pemilu ataupun pemilihan kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan penyelesaian sengketa acara cepat laku narasumbernya saya sendiri kemudian kali ini narasumbernya dari beliau Bapak Jamil SHMH untuk waktu dan tempat seluas-luasnya kami silakan monggo Pak Jamil baik terima kasih Mas Jongki moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Assalamu Ala Asratil Anbiya Iwan Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Aleyhi Wa Ashabihi Adina'in Qaulallahu Ta'ala Fi Kitabih Al-Karim Hal Yastawil Ladina Ya'lamun Walladina La'ya'lamun Waqola Aydan Yirfa'illahul Ladina Amanum Walladina Utu'l Al-Mazarajat Amma Ba'duh Yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Probolinggo Sahabat Korib Yang terhormat Kolega Saya juga Bapak Yongki Hendrianto Kordib Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Probolinggo Dan Hadir juga Ini Mbak Saida Dari Kabupaten Kediri Saya gak tau Kota apa Kabupaten Mbak Saida Dari Kediri Kabupaten Kabupaten Kediri Dan Adik-adikku Semua Para Mahasiswa Mahasiswi Ini semester Berapa Semua Ini Semester 7 Dulu Kalau semester 7 Itu Ada Istilah STMJ Lagi Yang Cowok Semester 7 Kok Masih Jumblo Katanya Jangan Sampai Jumblo Kalau semester 7 Sudah 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 Baik Semester Akhir Sudah Mulai Skripsi Baik Kalau Kemudian Nanti Apa Yang Saya Paparkan Ini Menjadi Inspirasi Untuk Diangkat Dalam Skripsi Kalian Semuanya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Ini Kaitannya Erat Dengan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Administrasi Atau Hukum Tata Usaha Negara Atau Hukum Acara Tata Usaha Negara Saya Mau Tanya Hukum Tata Usaha Negara Diajar Apa Dipelajari Di semester Berapa Kalau Di Propolinggo Di STH Halo Lupa Ya Kenapa Kalau Hukum Administrasi Atau Hukum Tata Usaha Negara Di semester Berapa Di Di Pelajari Semester 2 Pak Semester 2 Sudah Hukum Administrasi Bagus Kalau Di kampus Saya Semester 3 Kalau Hukum Acara Tata Usaha Negara Semester Berapa Lupa 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 Sambil Mengingat Saya Ingin Memulai Saya Mau Share Sendiri Pak Gisar Dari Panitia Sudah Bisa Saya Coba Ambil Materi Dulu Sambil Menunggu Materi Jadi Sebetulnya Dalam Sengketa Proses Pemilu Ini Berkaitan Erat Dengan Pelajaran Pada Waktu Menerima Mata Kuliah Hukum Administrasi Atau Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Karena Memang Hukum Itu Selalu Memiliki Segidua Pertama Hukum Material Yang Kedua Disebut Hukum Formil Kalau Hukum Material Itu Adalah Hukum Yang Mengatur Substansi Tingkah Laku Manusia Itu Saja Sederhananya Hukum Material Adalah Hukum Yang Mengatur Tentang Tingkah Laku Manusia Secara Substantif Apa Yang Kemudian Melanggar Apa Yang Tidak Melanggar Itu Diatur Dalam Hukum Material Akan Tetapi Kalau Hukum Formil Itu Aturan Atau Perundang Undangan Yang Mengatur Bagaimana Hukum Material Itu Bisa Ditegakkan Saya Ulang Lagi Sedangkan Hukum Formil Atau Hukum Acara Itu Mengatur Tentang Bagaimana Hukum Material Itu Ditegakkan Sehingga Hukum Formil Itu Atau Hukum Acara Itu Baru Digunakan Ketika Ada Proses Penegakan Hukum Ya Itu Kalau Hukum Acara Saya Mau Buka Materi Saya Bulu Sudah Bisa Dilihat Halo Monggo Bisa Dibantu Admin Gak 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 Bisa Bisa Baik Saya Ingin Memulai Materi Saya Ini Dengan Makna Sengketa Dulu Ada Banyak Para Ahli Mendefinisikan Apa Sengketa Itu Tapi Bisa Kalian Baca Sendiri Saya Ingin Memberikan Definisi Berdasarkan Pikiran Saya Sendiri Kalau Dari Para Ahli Silahkan Ini Nanti Dibaca Sendiri Nanti Ditambah Dengan Literatur Literatur Yang Lain Bagi Saya Sengketa Itu Adalah Konflik Antar Dua Atau Lebih Orang Persen Bisa Jadi Konflik Antar Badan Hukum Ya Akibat Tindakan Salah Satu Orang Yang Menimbulkan Derita Kerugian Bagi Satu Orang Lainnya Saya Saya Ulang Sengketa Adalah Konflik Yang Terjadi Antara Dua Atau Lebih Orang Bisa Juga Badan Hukum Ya Akibat Tindakan Dari Salah Satu Pihak Yang Menyebabkan Derita Kerugian Bagi Pihak Yang Lain Itu Sengketa Kemudian Dalam Hukum Sengketa Itu Dibagi Atas Sengketa Dalam Hukum Perdata Sengketa Dalam Hukum Publik Kalau Sengketa Dalam Hukum Perdata Atau Privat Yaitu Sengketa Yang Timbul Antar Perorangan Atau Antar Badan Hukum Akibat Perbuatan Yang Menciderai Hak Atau Kewajiban Itu Kalau Dalam Konteks Keperdataan Biasanya Diikat Oleh Perjanjian Sebelumnya Atau Tidak Usah Perjanjian Tapi Ada Perbuatan Yang Merugikan Salah Satu Orang Tetapi Dalam Sengketa Itu Tidak Ada Salah Satu Pihak Yang Apa Yang Berstatus Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Atau Pemerintahan Dalam Kapasitas Dia Menjalankan Tugasnya Tetapi Memang Orang Sama Orang Badan Hukum Sama Badan Hukum Begitu Saja Ada Tindakan Merugikan Salah Satu Orang Atau Ada Salah Satu Orang Yang Menciderai Prestasi Tidak Menjalankan Prestasi Yang Sudah Disepakati Itu Perdata Objeknya Kalau Perdata Biasanya One Prestasi Tingkar Janji Atau Tidak Memenuhi Prestasi Yang Disepakati Atau Perbuatan Melanggar Hukum Atau Melawan Hukum On Rek Matak Dat Itu Biasanya Kalau Dalam Hukum Perdata Kemarin Pak Yongki Sudah Menjelaskan Sengketa Antar Peserta Kira-kira Sengketa Itu Dalam Ranah Perdata Atau Dalam Ranah Publik Coba Saya Dibantu Menjawab Halo Punyanya Pak Yongki Kemarin Itu Sengketa Dalam Ranah Hukum Publik Apa Ranah Hukum Perdata Halo Coba Caranya Gampang Caranya Gampang Untuk Mengetahui Bahwa Itu Sengketa Bersifat Keperdataan Dilihat Dilihat dari Subjek Dilihat dari subjek Hukumnya Kalau Subjek Hukum Yang Bersengketa Itu Adalah Non Penyelenggara Pemerintah Non Penyelenggara Negara Maka Maka Itu Perdata Nah Sengketa Cepat Atau Sengketa Antar Peserta Pemilu Itu Kan Sengketa Yang Terjadi Sesama Partai Politik Atau Sesama Calon Apakah Partai Politik Itu Penyelenggara Pemerintah Kan Bukan Calon Juga Bukan Penyelenggara Pemerintah Maka Dia Adalah Sengketa Yang Berada Dalam Ranah Hukum Perdata Sedangkan Yang Kedua Adalah Sengketa Dalam Ranah Hukum Publik Dalam Ranah Hukum Publik Itu Sengketa Tata Usaha Negara Atau Sengketa Dalam Hukum Administrasi Oleh Itu Diadili Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Atau Sengketa Lembaga Negara Itu Juga Anak Publik Diadili oleh Mahkamah Konstitusi Tapi Tidak Semua Lembaga Negara Hanya Lembaga Lembaga Negara Yang Dicantumkan Dalam Tindak 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 Dasar Misal DPD Dengan DPR Bersengketa Kewenangan Itu Nanti Adili oleh Mahkamah Peminstitusi Itu Sengketa Yang Berada Dalam Hukum Publik Mudah-mudahan Tidak Ketinggian Saya Menjelaskannya Objek Sengketa Objek Sengketa Kalau Dalam Hukum Administrasi Itu Adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Atau Besiking Bisa Juga Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara Material Dek Atau On Reck Mata Overhide Dek Overhide Itu Bahasa Belanda Artinya Pemerintah On Reck Mata Pelanggaran Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Atau Penyelenggara Negara Itu Objeknya Sekarang Kita Lihat Rumusan Yang Ada Dalam Sengketa Proses Pemilu Apa Sengketa Proses Pemilu Itu Sengketa Proses Pemilu Didefinisikan Dalam Pasal 466 Undang Undang 7 Tahun 2017 Yaitu Sengketa Yang Terjadi Antar Peserta Pemilu Dan Sengketa Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu Penyelenggara Pemilu Ini kan Ada Tiga Tetapi Disini PU Bukan Bawaslu Bukan DKPP Ini Di Apa Pendefinisiannya Saja Agak Agak Kacau Seharusnya Langsung KPU Gitu Saja Dengan Penyelenggara Pemilu Sebagai Akibat Dikeluarkannya Keputusan KPU Keputusan KPU Profesi Dan Keputusan KPU Kabupaten Kota Jadi Disini Subjek Sengketa Pemilu Atau Para Pihaknya Sesama Peserta Pemilu Tolong Nanti Kalau Ada Yang Mengganjal Langsung Cut Saja Saya Langsung Tanya Ini Bukan Seminar Tapi Perkuliahan Pak Saya Tanya Langsung Gitu Saja Sesama Peserta Pemilu Peserta Pemilu Itu Meliputi Partai Petik Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Perseorangan Siapa Calon Perseorangan Calon Anggota BPD Dengan Peserta Atau Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu Jadi Subjek Hukumnya Bisa Antar Peserta Pemilu Atau Peserta Pemilu Dengan KPU KPU Dengan Partai Politik Atau Calon Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dengan KPU Yang Bersengketa Yang Disengketakan Apa Keputusan KPU Atau Berita Acara KPU Jadi Umpama Saya Mau Mencalonkan Sebagai DPR Administrasi Sudah Saya Lengkapi Sudah Saya Serahkan Kepada KPU Tetapi Kemudian KPU Mengeluarkan Surat Keputusan Bahwa Saya Tidak Lolos Sebagai Calon Anggota DPR Mungkin KPU Punya Alasan Entah Ada Yang Kurang Persyaratannya Atau Bagaimana Sedangkan Saya Merasa Sudah Lengkap Persyaratnya Maka SK KPU Yang Tidak Meloloskan Saya Sebagai Calon Anggota DPR Itu Menjadi Objek Sengketa Bisa Dipahami Sambil Di Unmute Tidak Apa Nanti Kita Lebih Interaktif Saja Biar Saya Tau Benar Bahwa Sambian Bisa Menangkap Apa Yang Saya Jelaskan Karena Konstruksi Dalam Hukum Kepemiluan Ini Memiliki Konstruksi Yang Khusus Sehingga Harus Pernah Baca Harus Pernah Mendengar Atau Pernah Terlibat Kalau Kemudian Saya Mengaitkan Dengan Hal Lain Itu Tintu Masuk Saja Sebetulnya Bagi Kalian Agar Bisa Gampang Memahami Ini Objek Sengketa Proses Menurut Perbawaslu Oleh Perbawaslu Dijelaskan Lagi Objek Sengketanya Ada Di Perbawaslu Nomor 18 2017 Dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Apa Saja Yang Sisi Kanan Yang Sisi Kanan Itu Perbawaslu Nomor 5 2019 Sengketa Proses Pemilu Terjadi Karena Hak Peserta Pemilu Yang Dirugikan Secara Langsung Oleh Tindakan Peserta Pemilu Lain Atau Hak Peserta Pemilu Yang Dirugikan Secara Langsung Oleh Tindakan KPU KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten Kota Sebagai Akibat Dikeluarkannya Keputusan KPU Keputusan KPU Provinsi Atau Keputusan KPU Kabupaten Kota Gini Saja Kalau Kalian Membaca Perbawaslu Karena Memang Perbawaslu Ini Juga Mengkonstruksinya Pun Juga Masih Banyak Hal Yang Perlu Dievaluasi Kalau Menurut Saya Tetapi Saya Kasih Gampangnya Saja Kalau Sengketa Terjadi Antara Peserta Pemilu Dengan KPU Objeknya Adalah SK Yang Dikeluarkan KPU Tetapi Kalau Sengketa Terjadi Antar Peserta Pemilu Karena Itu Bersifat Keperdataan Maka Objeknya Adalah Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Salah Satu IH Atau Salah Satu Peserta On Reh Matah Dat Kan Perdata Itu Ada Dua Ada One Prestasi Ada On Reh Matah Dat Dalam Sengketa Antar Peserta Di Kepemiluan Ini Masuk On Reh Matah Dat Ya Dalam Sengketa Antar Peserta Gampangnya Seperti Itu Saya Lanjut Ini Masih Objek Sengketa Di Perbawas Apa Pemilihan Dalam Pemilihan Di Perbawas Tapi Untuk Pilkada Diatur Beda Lagi Sehingga Sangat Pembikungkan Gak Usah Dibaca Gak Apa Saya Lanjutkan Saja Baik Wawenang Dan Fungsi Apa Wawenang Wawenang Dan Fungsi Bawas Wawenangnya Kalau Ada Orang Peserta Pemilu Dirugikan Atas Keputusan KPU Maka Peserta Pemilu Itu Punya Hak Untuk Menyengketakan SK Itu Kepengadilan Kepengadilan Mana Karena Hukum Tata Usaha Negara Kepengadilan Tata Usaha Negara Tapi Sebelum Kepengadilan Tata Usaha Negara Harus Melakukan Upaya Administrasi Dulu Ke Bawas Lu Sehingga Bawas Lu Memiliki Wawenang Menerima Permohonan Istilahnya Permohonan Kalau di Bawas Lu Kalau di Pengadilan Tata Usaha Negara Gugatan Ini makin Membingungkan Juga Sebetulnya Seharusnya Gugatan Semua Karena Karena Biasanya Kalau Permohonan Itu Sesuatu Yang Tidak Bersifat Sengketa Tetapi Contoh Saya Umpama Ingin Merubah Nama Saya Damil Mirdat Umpama Dimohonkan Kepada Pengadilan Itu kan Tidak Bersifat Sengketa Itu Namanya Permohonan Tetapi Kalau Bersifat Sengketa Itu Namanya Gugatan Tetapi Dalam Sengketa Proses Ini Tetap Dinamakan Permohonan Itu Hal-hal Yang lain Nanti bisa Menjadi Inspirasi Bagi Adik Adik Mahasiswa Untuk Mengevaluasi Konsep Hukum Yang diatur Dalam Undang-Undang Pemilu Saya Banyak Sebetulnya Hal-hal Yang menurut Saya Tidak Sesuai Kalau Nanti Saya Diundang Lagi Mas Korib Offline Nanti Diskusi Secara Offline Di warung Kopi Dengan Saya Tidak 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 Banyak Baik Satu Ketika Peserta Pemilu Itu Ke Bawaslu Memohon Sengketa Maka Bawaslu Punya Wawenang Menerima Memeriksa Dan Memutus Memeriksanya Itu Melalui Dua Cara Mediasi Dan Adjudikasi Adjudikasi Itu Apa Lamanya Selama 12 Hari Nah Fungsinya Fungsi Bawaslu Sebagai Lembaga Yang Menyelesaikan Lewat Upaya Administratif Jadi Bawaslu Itu Sebetulnya Bukan Fungsi Judisial Juga Sebetulnya Karena Pada Hakikatnya Fungsi Judisialnya Ada Di Pengadilan Tata Usahan Gara Akan Tetapi Di Bawas Harus Ke Bawaslu Dulu Untuk Diselesaikan Dalam Upaya Administratif Kalau Kalian Adik-adik Mahiswa Ini Ingin Tahu Tentang Apa Si Upaya Administratif Itu Bisa Dibaca Di Undang Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Di Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Itu Juga Diatur Tetapi Tidak Tidak Lengkap Lebih Lengkap Di Undang 30 Tahun 2014 Nanti Dicari Dibuka Buka Kemudian Sifat Putusan Ketika Bawas Sudah Memutuskan Bagaimana Sifatnya Final Dan Mengikat Kecuali Putusan Itu Berkaitan Dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Kalau Berkaitan Dengan Verifikasi Peserta Pemilu Maka Tidak Final Partai Politik Yang Dinyatakan Tidak Lolos Punya Hak Untuk Menggugat Kembali Atau Melakukan Upaya Hukum Kepengadilan Tata Usaha Negara Nah Ini Gambarnya Ini Partai Partai Politik Peserta Pemilu Pada Tahun 2019 PBB Itu Pernah Juga Tidak Diloloskan Tapi Gugat Kebawas Akhirnya Lolos Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota DCT Umpama ASK Yang Menyatakan Daftar Calon Tetap Ada Deretan Siapa Saja Yang Masuk DCT Kemudian Ada Salah Satu Orang Yang Tidak Masuk DCT Itu Bugat Kebawas Lu Kalau Di Bawas Lu Diputus Kalah Bisa Bugat Lagi Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Itu Kalau Berkaitan Dengan DCT Tapi Kalau DTS Tidak Diputus Di Bawas Lu Sudah Bersifat Final Dan Ingkat Kemudian Penetapan Pasangan Calon Calon Presiden Dan Wakil Presiden Ditetapkan Umpama Ada Yang Tidak Lolos Oleh Bawas Lu Bersengketa Ke Bawas Lu Oleh Bawas Lu Dikalahkan Permohonannya Bisa Gugat Lagi Kepengadilan Tata Usaha Negara Karena Tiga Hal Ini Tidak Bersifat Final Dan Mengikat Kemudian Upaya Hukum Lanjutan Kalau Sudah Dibawas Lu Umpama Apa Yang Bisa Dilakukan Ketika Kalah Dibawas Lu Kalau Berkaitan Dengan Tiga Hal Itu Masih Bisa Melakukan Upaya Judisial Kalau Di Pemilu Upaya Judisialnya Itu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Di Jawa Timur Ini Ada Yang Tahu Enggak Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jawa Timur Itu Ada Dimana Coba Adik-adik Ada Yang Tahu Dimana Kantornya Di Juwanda Di Daerah Juwanda Kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Kalau Pilkada Itu Tidak Ke Juwanda Tidak Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kantornya Diketingta Berhadapan Dengan Pengadilan Agama Di Surabaya Karena Memang Begini Terhadap Konstruksi Ini Saya Lebih Sepakat Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Baik Pilkada Maupun Pemilu Kenapa Karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Di Indonesia Kalau Tidak Salah Hanya Ada 6 Ata Berapa Sehingga Aksesnya Untuk Bersengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Akan Kesulitan Kalau Ditentukan Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Karena Yang Lebih Banyak Pengadilan Tata Usaha Negara Maka Diberikan Kepada Kompetensi Mengadilinya Diberikan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Untuk Mempermudah Akses Sebetulnya Meskipun Secara Teori Kalau Di Undang Undang 586 Yang Benar Itu Ke Pengadilan Tinggi Yang Benar Ke Pengadilan Tinggi Tetapi Untuk Mempermudah Akses Maka Diletakkan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Pemilu Begitu Baik Mudah-mudahan Tidak Membingungkan Format Atau Template Permohonan Biasalah Kalau Kemudian Format Permohonan Itu Pertama Identitas Permohon Dan Termohon Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Adalah Nama Kemudian Alamat Terus Identitasnya Jelas Semua Menggugat Siapa Identitasnya Jelas Permohonnya Siapa Dijelentrehkan Di situ Dijelaskan Dalam Pertama Narasi Pertama Selanjutnya Urayan Yang jelas Mengenai Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kemudian Kedudukan Pemohon Dalam Penyelenggara Pemilu Kedudukan Hukum Termohon Dalam Penyelenggara Pemilu Urusan Yang jelas Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Jadi begini Untuk Bikin Permohonan Itu Pertama Identitas Para pihak Jelar Yang kedua Aspek Aspek Formil Biasanya Yang kemudian Dijelaskan Legal Standing Bagaimana Legal Legal Standing Itu Kedudukan Hukum Masing-masing Pihak Kemudian Kewenangan Pengadilan Atau Kompetensi Pengadilan Itu juga Dijelaskan Agar Tidak Salah Kamar Jangan-jangan Nanti kita Gugat Ketun Bukan Kompetensinya Tun Hakim Itu Ketika Membaca Permohonan Itu Tidak Punya Celah Untuk Menolak Permohonan Kita Karena Kita Sudah Jelaskan Pak Hakim Pengadilan Ini Punya Kewenangan Untuk Mengadili Perkara Yang Saya Ajukan Dijelaskan Di situ Dalam Permohonan Pak Hakim Saya Ini Punya Hak Untuk Berperkara Di Pengadilan Ini Dijelaskan Legal Standing Hal-hal Yang Formil Dulu Baru Setelah Itu Urayan Alasan Permohonan Sengketa Proses Pemilu Berupa Fakta Yang Disengketa Yang Disengketakan Yang Disertai Dengan Urayan Bukti Yang Akan Diadukan Apa Perkara Apa Itu Nanti Argumentasinya Harus Dalam Pertama Yang Formil Formil Dulu Baru Kemudian Yang Substansil Biasanya Itu Dikatakan Dengan Posita Ada Ada Yang Menyatakan Bunda Mintum Petendi Begitu Nah Setelah Posita Selesai Lengkap Maka Pindah Ke Petitum Apa Petitum Yang Diminta Yang Diminta Kalau Sengketanya Itu Peserta Dengan KPU Yang Diminta Itu Pasti Pembatalan SK Saya Ulang Kalau Sengketa Itu Terjadi Antara Peserta Dengan KPU Karena Objeknya Itu SK Yang Diminta Pasti Pembatalan Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh KPU Begitu Selanjutnya Permintaan Yang Kedua Biasanya KPU Diminta Menerbitkan SK Baru Yang Memulihkan Hak Hak Pemohon Begitu Biasanya Ini Templatenya Saya Kopi Ini Dicermati Pertama Ada nomor Ada Judul Nomor Lampiran Perihal Kepadanya Siapa Kepadanya Tidak Boleh Nama Harus Lembaganya Atau Ketua Begitu Tidak Boleh Umpama Ketua KPU Mas Korib Umpama Kepada Yang Terhormat Bapak Korib Tidak Boleh Karena Kalau Menyebut Nama Itu Artinya Pak Korib Sebagai Pribadi Bukan Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Sedangkan Yang Digugat Ini Adalah Pejabat Tata Usaha Negara Yang Kita Anggap Telah Salah Di dalam Menggunakan Kewenangannya Nah Begitu Sehingga Harus Pejabatnya Kepadanya Itu Begitu Kemudian Identitas Identitas Para pihak Ini Nah Jelas Semua Baru Kemudian Kewenangan Legal Standing Legal Standing Pemohon Legal Standing Termohon Tenggang Waktunya Sampai Harus Bermatematika Di sini Kalau Di Pemilu Itu Hari Kerja Yang Dihitung Jadi Dihitung Umpama SK Itu Keluar Hari Senin Berarti Senin Selasa Rabu Itu Rabu Itu Kamis Sudah Hamus Itu Baru Pokok Perkara Dan Tanda Tangan Di Bawah Itu Kira-kira Kalau Formatnya Gampang Bisa Kemudian Kalau Nanti Kalian Sudah Jadi Pengacara Sudah Biasa Bikin Bikin Gugatan Memori Gugatan Datatan Dalam Sengketa Proses Pemilu Ini Tidak Ada Proses Dismisal Kalau Di Pengadilan Tata Usaha Negara Non Pemilu Kan Ada Proses Dismisal Biasanya Pemohon Atau Pengugat Itu Dipertemukan Oleh Hakim Ditanyain Kalau Ada Yang Kurang Kurang Ini Ada Yang Kurang Disuruh Perbaiki Ada Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Hakim Dan Mengkoreksi Gugatan Kalau Disengketa Proses Pemilu Tidak Ada Proses Dismisal Itu Tetapi Biasanya Permohonan Itu Langsung Diterima Bahkan Biasanya Lo Staff Bukan Komisioner Oleh Staff Staffnya Itu Harus Orang Yang Memahami Betul Tentang Format Gugatan Atau Format Permohonan Sehingga Dia Bisa Mengkoreksi Mana Yang Kurang Mana Yang Tidak Tetapi Jangan Diputus Oleh Oleh Staff Harus Tanyakan Juga Kepada Komisioner Komisioner Nanti Rapat Pada Saat Itu Juga Kalau Kemudian Ada Yang Kurang Kembalikan Kepada Pemohon Tunggu Pemohon Dulu Jangan Langsung Pulang Pemohon Ditunggu Dulu Pak Dicek Mosawarokan Dengan Komisioner Biar Komisioner Tidak Ketemu Langsung Dengan Pihak Karena Mempunyai Apa Takut Ada Konflik Of Interest Maka Staff Saja Yang Ketemu Komisioner Oleh Komisioner Dikaji Kurang Tapi Jangan Di Staff Itu Makanya Staff Harus Pinter Jadi Staff Itu Kalau Kurang Sudah Bisa Berpendapat Kepada Komisioner Pak Ini Ada Permohonan Tapi Saya Cek Kayaknya Ada Yang Kurang Mohon Dicek Kembali Biar Kemudian Tidak Diputuskan Sendiri Oleh Staff Karena Memang Dia Tidak Punya Kemudian Untuk Maka Diberikan Kepada Komisioner Komisioner Pleno Kemudian Diputus Kurang Maka Kemudian Kembalikan Kepada Pemohon Pak Ini Masih Ada Kurang Yang ini Tolong Lengkapi Waktu Yang Diberikan Tiga Hari Begitu Kalau Kemudian Sampai Tiga Hari Ditunggu Tunggu Tunggu Gak Kunjung Datang Gak Gugur Berarti Dia Sudah Gak Punya Niat Untuk Melakukan Permohonan Segala Keputusan Harus Dasarkan Pleno Komisioner Memahami Form Atau Template Yang Sudah Tersedia Jadi Komisioner Staff Itu Harus Paham Betul Kalau PSPP Satu Itu Memori Permohonan PSPP 2 Itu Tanda Terima Memori Permohonan Umpama Permohonan Itu Dianggap Lengkap Kasih Tanda Terima Tanda Terimanya Jangan Bikin Sendiri Sudah Ada Formatnya Yaitu PSPP 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 5 Registrasi Permohonan Yang Tiga Empat Yang Tiga Empat Online Soal Permohonan Secara Online Maka Saya Lompat Kelima Kalau PSPP 5 Sudah Diregistrasi Formnya Ada Dianggap Lengkap Kemudian Diregistrasi Kemudian PSPP 6 Pemberitahuan Tidak Dapat Diregistrasi Karena Kurang Lengkap Itu Umpama Kemudian Adjudikasi Dan Alurnya Mana Tadi Ini 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 Form 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 Mana Yang Kemudian Dianggap Sudah Dinyatakan Diterima Dan Dinyatakan Tidak Diterima Itu Ada Di Perbawaslu Semua Di Perbawaslu 8 Tahun 2017 Sekarang Tidak Keliru Tadi Di atas Itu Ada Perbawaslu Nanti Di lampirannya Itu Ada Tanya Kepada Pak Yung Nanti Kalau Pengen Memahami Form Di Lampiran Itu Banyak Kemudian Mediasi Mediasi Itu Harus Dihadiri Prinsipal Secara Langsung Tidak Boleh Menggunakan Pengacara Tapi Pemohon Dan Termohon Kalau Partai Politik Yang Bersengketa Dengan KPU Maka Partai Maka Apa Calon Itu Partai Politik Itu Yang Kemudian Ini Peserta Pemilu Partai Politik Langsung Yang Datang Dengan KPU Pemohonnya Langsung Tidak Boleh Diwakilkan Kepada Pengacara Kalau Mediasi Karena Mediasi Ini kan Sifatnya Keperdataan Sebetulnya Sehingga Dia 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 Bisa Memutuskan Jadwal Ditentukan Bawas Dan Dilakukan Pemanggilan Sedang Mediasi Kapan Yang Dilakukan Mediasi Nanti Ada Pemanggilan Turat Undangan Pemohon Tidak Hadir Dua Kali Pemanggilan Dengan Patu Dan Benar Maka Permohonan Dianggap Gugur Penggugurannya Dicatat Dalam POM PS PP24 Termohon Tidak Hadir Dua Kali Pemanggilan Maka Sengketa Dilanjutkan Kesidang Ajuditasi Kalau Pemohonnya Yang Tidak Hadir Dua Kali Gugur Tapi Kalau Termohon Yang Tidak Hadir Ya Tetap Dilanjutkan Kesidang Ajuditasi Kalau Yang Termohon Ya Karena Memang Sebetulnya Pengadilan Tata Usaha Negara Itu Memang Diorientasikan Untuk Mengadili Pejabat Bukan Mengadili Rakyat Ya Saya ulang Pengadilan Administrasi Atau Pengadilan Tata Usaha Negara Dibentuk Untuk Mengadili Pejabat Bukan Mengadili Non Pejabat Atau Rakyat Begitu Mediator Paling Sedikit Satu Orang Waktu Dua Hari Dan Bersifat Tertutup Kemudian Adjudikasi Jadi Dibawas Lu itu Ada Dua Tahat Mediasi Dua hari Tidak Percapai Kesepakatan Dibidiasi Lanjut Adjudikasi Apa sih pak Adjudikasi Itu Persidangan Adjudikasi Itu Persidangan Ada Waktu 12 Hari Majlisnya Atau Hakimnya Minimal Tiga Orang Kalau Komisioner Bawas Kabupaten Itu Kan Berjumlah Lima Orang Di Provinsi Tujuh Orang Ada Di Kota Kota Kecil Kayak Pasuruan Batu Itu Tiga Orang Tetapi Di Sini Meskipun Komisionernya Itu Tujuh Lima Maka Dikasih Minimal Tiga Orang Majlisnya Atau Hakimnya Tiga Orang Kalau Kemudian Lima Lima Jadi Majlis Semua Boleh Tapi Yang Tidak Boleh Itu Di Bawah Tidak Boleh Dihadiri oleh Kuasa Hukum Kalau Pemohonnya Tidak Mau Hadir Sendiri Tapi Diwakilkan Pengacaranya Boleh Dilakukan Paling Lama 12 Hari Kerja Jadwal Ditentukan Bawaslu Untuk Sidang Adivitasi Dan Bisa Didasarkan Pada Ketakatan Pada Saat Sidang Mediasi Saat Mediasi Kedua Tetap Tidak Sepakat Maka Akan Diumumkan Oleh Mediator Berarti Ini Kita lanjut Kepada Sidang Adivitasi Bisa Kemudian Harinya Disipakati Besok Atau Lusanya Tapi Harus Kemudian Ingat Bahwa Sengketa Pemilu Atau Peradilan Pemilu Ini Namanya Peradilan Cepat Jangan Kemudian Lambat Lambat Menentukan Jadwal Harus Cepat Besok Atau Lusa Maksimal Lusanya Dan Durasi Waktunya Hanya 12 hari Apakah 12 hari Itu harus Persis Ya Tidak Boleh Melebihi Kalau Kemudian Bisa Diselesaikan Sebelum 12 hari Boleh Diselesaikan 5 hari Juga Boleh Asalkan Bisa Kemudian Dijadwal Secara Secara Teratur Tahapannya Tidak ada Yang Dilangkai Boleh 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 Alur Ini alurnya Alur Persidangan Pertama Adjudikasi Pertama Penyampaian Pokok Permohonan Pemohon Jadi Oleh hakim Dipersilahkan Kepada Pemohon Untuk Membacakan Permohonannya Dibacalah Memori Permohonan Pokok-pokoknya Bumpama Karena Sudah Disidang Disidang Mediasi Pokok-pokoknya Saja Gak usah Semuanya Dibacakan Gak Bapak Kalau Kemudian Pada Saat Yang Bersamaan KPU Sudah Siap Dengan Memori Termohonnya Dengan Memori Jawabannya Langsung Dijadwal Sepertika Itu Boleh Atau Belum Siap Umpama Dikasih Waktu Besoknya Sudah Lagi Gak Bapak Kalau Sudah Siap Langsung Boleh Setelah Itu Tanggapan Pihak Terkait Kalau Ada Kalau Emang Gak Ada Terkait Ya Musah Pihak Terkait Ini Kan Bisa Mengajukan Kendiri Atau Ditarik Oleh Salah Satu Pihak Juga Bapak Pembuktian Habis Itu Pembuktian Gelar Gelar Bukti Di Persidangan Setelah Pemohon Membacakan Permohonannya Dijawab Oleh Termohon Dijadwal Lagi Persidangannya Untuk Kemudian Gelar Pembuktian Nanti Divalidasi Oleh Hakim Bukti-buktinya Habis itu Ditanyakan Nanti Tentang Keterkaitan Bukti Itu Keabsahan Bukti Itu Keterkaitan Dengan Perkara Itu Ditanyakan Nanti Setelah Pembuktian Kalau Memang Masih Ada Yang Mengajukan Ahli Boleh Pembuktian Dan Keterangan Ahli Biasanya Orang Mengatakan Saksi Ahli Saksi Kesaksian Tapi Sebetulnya Bukan Saksi Saksi Orang Yang Mendengar Langsung Atau Melihat Langsung Tapi Pemberian Keterangan Oleh Ahli Boleh Setelah Itu Baru Setelah Pembuktian Kesaksian Dan Keterangan Ahli Kesimpulan Para Pihak Kesimpulan Para Pihak Ini Bisa Kemudian Kesimpulannya Dijadwalkan Untuk Dibacakan Dalam Persidangan Bisa Juga Tidak Langsung Dikirimkan Saja Bisa Via Email Bisa Diantar Ke Kantor Tanpa Disidang Hanya Dinarasikan Dalam Bentuk Tulisan Dibaca Nanti Dan Akan Menjadi Salah Satu Pertimbangan Hakim Untuk Menyusun Putusan Baru Terakhir Adalah Sidang Pembacaan Putusan Begitu Ya Nah Macam-macam Putusan Ini Macam-macam Putusan Pertama Dalam Dalam Sengketa Proses Tidak Dapat Diregister Karena Dianggap Tidak Kurang Lengkap Permohonannya Gugur Karena Salah Satu Pihak Mencabut Tugatannya Atau Dipanggil Dua Kali Umpama Pemohonnya Tidak Hadir Atau Pemohonnya Menggugurkan Atau Meninggal Dunia Itu Gugur Ya Baik Tidak Dapat Diregister Maupun Gugur Itu Dalam Dunia Hukum Biasanya Dikenal Dengan Istilah NO Atau Need On Fun Click Fair Clock Nah Itu Biasanya Orang Biasanya Biar Tidak Repot NO Bahasa Indonesianya Tidak Diterima Jadi Kalau Yugatan Tidak Diterima Itu Di awal Hanya Aspek Formil Yang Cacat Nah Yang Kedua Putusan Ditolak Kalau Keputusan Ditolak Berarti Itu Sudah Disidang Disidang Kemudian Keputusannya Dibanyakan Petitumnya Ditolak Oleh Majlis Berarti Petitum Yang Ditolak Begitu Yang Keempat Dikabulkan Karena Nanti Yang dipilih Oleh Hakim Tentu Harus Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Dalam Keputusan Itu Ada Apa Istilahnya Pertimbangan Pertimbangan Hakim Ada Rasio Desiden B Dan Ada Rasio Legis Nah Begitu Kalau Rasio Legis Itu Berarti Soal Penafsiran Norma Itu Rasio Legis Kalau Rasio Desiden D Itu Penafsiran Berbagai Pembuktian Keterangan Selama Persidangan Itu Kemudian Disimpulkan Dengan Logika Logika Yang ada Diakini Diakini Umpama Berbagai Kejadian Selama Proses Persidangan Nanti Dituangkan Dalam Pertimbangan Keputusan Itu Rasio Desiden D Prinsip Prinsip Persidangan Ini Harus Dipiliki Oleh Para Majelis Atau Hakim Pertama Adalah Asas Dominus Litis Begini Dominus Litis Itu Dalam Pengadilan Tata Usaha Dara Atau Pengadilan Administrasi Itu kan Langsung Ke Pengadilan Ya Meskipun Lewat Bawaslu Beda Dengan Pidana Kalau Pidana Sebelum Kepengadilan Itu kan Diproses Di Kepolisian Kejaksaan Sehingga Hakim Itu Di Pengadilan Itu Sudah Didasarkan Oleh Penyelidikan Dan Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Dua Lembaga Yaitu Kepolisian Kejaksaan Berarti Sudah lengkap Di Persidangan Itu Hakim Sudah Memiliki Bukti-bukti Lengkap Banyak Nah Begitu Kalau Di Peradilan Administrasi Tan Minim Satu Yang Kedua Adalah Ada Ketidak Imbangan Para pihak Satu Adalah Tergugatnya Atau Termohonnya Itu adalah Penyelenggara Negara Yang punya Power Punya Ketuasaan Yang Sedangkan Pengugatnya Atau Pemohonnya Adalah Rakyat Yang Tidak Memiliki Power Atau Ketuasaan Kurang Berimbang Sebetulnya Sengketa Yang Kurang Berimbang Sehingga Hakim Itu Harus Aktif Di Dalam Membuktikan Membuktikan Siapa Yang Salah Sebetulnya Dalam Persidangan Untuk Apa Untuk Melindungi Hak Pengugat Begitu Hak Pengugat Kalau Umpama Ada Bukti Yang Disembunyikan Oleh Termohon Umpama Oleh Tergugat Hakim Bisa Memerintahkan Untuk Mengeluarkan Bukti Itu Sebetulnya Akibat Apa Keaktifan Hakim Keharusan Hakim Aktif Dalam Persidangan Administrasi Itu Dikenal Dengan Asas Dominus Litis Nah Begitu Filosofinya Tata tadi Pembuktian Bebas Pembuktian Bebas Ini Kalau Hampir Sama Sebetulnya Dengan Dominus Litis Kalau Pidana Umpama Beban Pembuktian Itu Ada Pada Jaksa Untuk Membuktikan Bahwa Terdakwah 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 Yang didakwah Bersalah Betul-betul Berkalah Jaksa Yang punya Beban Pembuktian Begitu Tetapi Kalau Dalam Pengadilan Tata Usaha Agara Atau Pengadilan Administrasi Tidak ada Yang dibebani Pembuktian Semuanya Bebas Hakim Bisa Memilih Bahkan Hakim Bisa Memanggil Pihak Pihak Tertentu Yang dianggap Punya Keterkaitan Dengan Objek Yang disengketakan Itu Keaktifan Hakim Jadi Bawaslu Nanti Komisioner Kalau Memang Merasa Ada Hal Yang Perlu Dijelaskan Oleh Lembaga Lain Bisa Dipanggil Oleh Bawaslu Karena Itu Masuk Ranah Peradilan Administrasi Kemudian Asas Yang ketiga Adalah Audi et al Trampartem Artinya Semuanya Harus Didengarkan Tidak Boleh Pilih Kasih Tidak Boleh Diskriminatif Semua Pihak Harus Didengarkan Secara Seimbang Gitu Kemudian Ada Yang Mengatakan Erga Omnes Saya Tidak Sepakat Ya Kalau Erga Omnes Apa Erga Omnes Erga Omnes Itu Kutusannya Tidak Hanya Mengikat Pihak Pihak Yang Bersengketa Tapi Publik Yang Diluar Yang Bersengketa Itu Juga Kena Kutusan Itu Saya Tidak Sepakat Karena Sengketa Ini Sifatnya Partisan Siapa Para Pihak Yang Merasa Dirunggikan Ayah Dia Sendiri Yang Terekat Oleh Kutusan Bawaslu Atau Kutusan Pejabat Tata Usaha Beda Dengan Uji Undang Undang KMK Itu Bersifat Erga Omnes Karena Apa Kutusan Atas Judisial Review Terhadap Undang Undang Itu Bersifat Publik Undang Undang Itu Berlaku Secara Nasional Kalau Dibatalkan Semua Orang Akan Terikat Dengan Kutusan Mahkamah Konstitusi Itu Itu Namanya Sifat Erga Omnes Begitu Ya Kalau Di Sini Tidak Bersifat Erga Omnes Tetapi Partisan Makanya Saya coret Ada Coretan Biru Itu Erga Omnes Ya Meskipun Orang Yang Ada Ada Juga Para Ahli Yang Mengatakan Semua Kutusan Dari Peradilan Administrasi Itu Bersifat Erga Omnes Itu Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Saya Tidak Setuju Ada Yang Bersifat Erga Omnes Ada Yang Tidak Bersifat Erga Omnes Hal Hal Yang Perlu Dihendari Judisial Aktivism Kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Boleh Karena Dia Punya Apa Kebebasan Hakim Dia Masuk Kekuasaan Kehakiman Kalau Bawaslu Kan Tidak Masuk Lembaga Kekuasaan Kehakiman Sehingga Dipertanyakan Kebebasan Hakimnya Itu Juga Dipertanyakan Makanya Jangan Terlalu Aktif Sampai Kemudian Mengeluarkan Kutusan Yang Ultra Petita Ikuti Saja Aturan Aturan Yang Ada Normatif Saja Tidak Usah Kemudian Progresif Seperti Yang Di Usung Oleh Satipo Raharjo Jangan Terlalu Progresif Ikuti Saja Norma-norma Yang Ada Di Jalan Memutuskan Saran Saya Seperti Itu Meskipun Kalau Kemudian Memang Buntu Ada Hal Yang Diakini Putusan Ini Sangat Adil Diakini Betul Lebih Adil Saya Memutuskan Ini Daripada Memutuskan Hal Yang Normatif Mumpama Ya Boleh Saja Tapi Pertimbangannya Dalam Putusan Harus Betul-betul Membuat Orang Yang Membaca Itu Sadar Bahwa Sampian Bernal Dalam Memutuskan Perkara Tersebut Yang Terakhir Adalah Mengabaikan Keterangan Dalam Persidangan Hakim Atau Majlis Jangan Sampai Mengabaikan Berbagai Keterangan Dalam Persidangan Semua Hal Yang Terjadi Itu Harus Menjadi Inspirasi Untuk Mengkonstruksi Atau Menyusun Putusan Yang Disusun Oleh Bawaslu Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Sekolah Pengawasan Ini Saya Mohon Maaf Kalau Kemudian Bulet Karena Memang Tidak Terlalu Teknis Saya Menjelaskan Tentang Proses Sengketa Ini Karena Kalau Teknis Nanti Aspek Akademik Nanti Kurang Ini kan Ada Di kampus Saya Ini Kalau Hanya Alur-alur Teknis Itu Bacalah Di Peraturan Perundang-undangan Nanti Tetapi Saya Ini Ingin Juga Menyajikan Hal-hal Yang Juga Bersifat Teoritis Mudah-mudahan Cukup Memancing Para Adik-adik Sekalian Untuk Bisa Mendiskusikannya Lebih Lanjut Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sangat Luar biasa Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Rekan Ataupun Partner Kami Bapak Jamil Yang Dari Bawaslu Sidoarjo Sangat Luar Biasa Yang Telah Disampaikan Oleh Beliau Mudah-mudahan Ilmu Yang Disampaikan Bisa Barokah Dan Bisa Menambah Pengetahuan Kepada Sahabat-sahabat Mahasiswa Pertamanya STIH Dan Sebelum Menginjak Sesi Tanya Jawab Saya Sampaikan Selamat Datang Kepada Mbak Sauda Umar Dari Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kediri Kota Kabupaten Mbak Sauda Kabupaten Bawaslu Kepada Mbak Sesi Mbak Sesi Mbak cek Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh saya ingin mengucapkan pertama kepada narasumber kita beliau Bapak Jamil SMH sahabat saya dari si Duarjo terima kasih atas berkenannya untuk memberikan materi kepada peserta kuliah pengawasan pada kesempatan ini dan yang kedua selamat hari ulang tahun selamat melangareh tak Jamil semoga berapa umum dan resikinya sukses selalu dalam segala hal ini perlu saya sampaikan karena beliau sangat respect dan support terhadap giat kami selama ini dan kami juga akan terus respect terhadap giat-giat yang dilakukan oleh teman-teman bawah seluruh Kabupaten Kota dan Jawa Timur utamanya ini termasuk dengan nanti apa namanya banyak giat-giat yang akan dilakukan oleh teman-teman terima kasih kepada semuanya dan ingin saya sampaikan sebelum nanti ada sesi pertanyaan bahwa hari Jumat adalah pertemuan terakhir teman-teman peserta kuliah materinya masih terlibat jadi harap untuk ikut semua sampaikan kepada ketua atasnya hanya itu yang bisa saya sampaikan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Jamil ya terima kasih sekali lagi siap siap jazakumullah sama-sama siap Amin 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 Terima kasih itu saja ingin saya sampaikan Mas Yungki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Ketua untuk lanjutnya acara ini pada sesi tanya-jawab monggo dari sahabat-sahabat mahasiswa barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan monggo kami memberikan waktu untuk mempersikat waktu apa di batasnya nanya atau bagaimana Pak Jamil silakan gak apa-apa gak apa-apa sampai jam 11 juga gak apa-apa selama ada yang mau tanya siap monggo sahabat-sahabat mahasiswa ya silakan seluas-luasnya bertanya mumpung ada Prof Jamil ini ya monggo teman-teman langsung saja ya untuk penanya pertama atau kedua monggo masakus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun Bapak semoga barokah umurnya Saya mau bertanya Bapak ya kalau kita Ibu Pati tapi tidak punya kendaraan kita akan melalui independen dan apa kalau tidak salah minta tanda tangan atau KTP dengan sesuai dengan aturan berapa jumlahnya akan gitu Bapak ya terus pertanyaan saya itu kita kan banyak minta putus-putus ini ada yang mensabotase ini Bukan sabotase memang medana dan sinyalnya Pak Jamil Kurang mendukung Kurang membedai Kurang mendukung Kurang mendukung Kurang mendukung Karena rekan sahabat Mas Agus ini tempat tinggalnya di pelosok jadi mohon maaf Pak Jamil Tolong diulangi Yayi Agus Halo Mas Agus Dianmode Dianmode Micnya dibuka Saya Saya Bapak Iya sinyalnya ini Ya kita kan Ya kita kan tidak punya kendaraan dari partai untuk mencalonkan diri Itu otomatis kan independen perorangan Dan mohon apa Tanda tangan atau KTP Beberapa KTP Sesuai dengan Jumlah yang telah ditentukan Bapak ya Iya Dan kemudian Kita kan sudah minta Minta KTP semua Sesuai dengan Aturan yang ada Terus Bagaimana Cara menyeleksi itu Apa Kadang kan Apa Bawaslu itu kan Petugasnya itu kan Sedikit Bapak ya Itu untuk Tahu Kevalitannya itu Bahwa Halo Baik Saya pikir sudah saya tangkap ya Mas Agus ya Pertanyaannya Bisa bisa Monggo Pak Jamil ya Sepertinya Mungkin bisa ditangkap langsung saja Monggo Pak Jamil Mas Agus Mas Agus Calon dari kita Calon DPR Calon DPRD Calon Presiden dan Wakil Presiden Itu tidak menyediakan calon perseorangan Tetapi harus diusung oleh partai politik Yang bisa berangkat dari perseorangan itu dua Yaitu calon DPD Atau calon kepala daerah Calon kepala daerah ini bisa Bisa berangkat dari perseorangan Itu putusan Mahkamah Konstitusi awalnya Akibat gugatan Kalau enggak salah namanya Ronggolawi Tapi bukan orang Jawa Ronggolawi itu Kalau entah MTT Entah mana Yang menggugat itu Akhirnya Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Untuk perorangan Tetapi memang Mahkamah Konstitusi itu kan Tidak mungkin mengatur teknisnya Tetapi hanya kemudian Kebolehan saja Bahwa Kepala daerah Berangkat dari perorangan Tanpa diusung partai politik Boleh Kata Mahkamah Konstitusi Itu konstitusional Kata MK Akhirnya kemudian diatur Oleh undang-undang Siapa yang bikin undang-undang DPR Begitu DPR itu kan orang-orang partai semua Mas Andrus DPR itu orang-orang partai semua Pastinya tidak ingin Kepala daerah Apartainya dikalahkan oleh perorangan Sehingga banyaklah Kerumitan-kerumitan Akhirnya harus ada KTP Harus ada pernyataan dukungan Yang kemudian ditandatangani Nah tugas bawas itu apa? Mengawasi verifikasi berkas Yang dilakukan oleh KPU Nah cara mengetahui validitas itu bagaimana? Sebetulnya Sebetulnya Antara bawaslu dengan KPU itu pasti berkoordinasi Bisa saja nanti beda pendapat dan terus ada pergembatan KPU punya parameter untuk mengukur validitasnya KPU juga punya parameter Kalau kemudian sama-sama menyetujui bahwa tanda tangan itu memang ditandatangannya oleh yang berhak Ya sudah Ya sudah selesai barang itu Tetapi kalau kemudian bawaslu menyatakan ini tidak sah Ya akan jadi perkara Nah begitu Tentu ya Ya normal-normal saja lah Tanda tangan itu nanti akan dilihat Semuanya apakah memang sesuai dengan KTP Kan melampirkan KTP itu KTP dengan pernyataan nanti dilihat Kalau ada kemiripan-kemiripan Ya disimpulkan lah Ada subjektivitas di situ pasti Objektif tetapi unsur subjektivitas dari penyelenggara Pasti ada di dalam menilai keabsahan dari dukungan tersebut Begitu Mas Agus Halo Mas Agus Di-unmuk Monggo Mas Agus Sudah diterima jawaban dari Pak Jamil Atau barengkali dari yang lain Monggo penanya saya berikan kesempatan Ayo adik-adik mahasiswa Ada yang lain Monggo Yang mau skripsi ini bisa tanya Ayo Monggo mumpung ada Tanya metode penelitian hukum juga gak apa-apa Tanya di luar Itu bagaimana Pak Jamil Tapi kalau bisa penyelesaian sengketa lah Karena banyak sebetulnya penyelesaian sengketa proses itu yang bisa diankan di skripsi Saya insya Allah disertasi saya juga akan mengangkat tentang sengketa proses Betul sekali Banggo Barangkali dari sahabat rekan-rekan yang tadi Mas Agus sudah bertanya sekarang dari kaum Hawa Kalau enggak paham ada keterangan saya yang tidak paham Minta ulangi juga boleh Karena tadi agak banyak yang bulat-bulat ya Karena mengaitkan perdata, administrasi Begitulah hukum Kalau enggak bulat ya bukan hukum Ayo yang cewek Monggo Mbak Fitri, Mbak Vina, Wida Monggo ini sangat penting buat kita Kalian semua Karena ini apa namanya Terkait dengan sengketa ini jarang sekali Dipahami oleh masyarakat umum Jadi dijadireferensi ya kuliah gratis ini Monggo silahkan Eman Sudah ya Saya berikan kesempatan sekali lagi Kepada sahabat mahasiswa STIH Untuk bertanya Mumpung di sini masih ada Pak Jamil ya Selaku narasumber Kita pada sesi yang ke-11 ini Monggo jika lo memang Di antara sahabat-sahabat ini Merasa sudah cukup Atau barangkali nanti Di luar Kegiatan virtual ini Ada unek-unek yang ingin disampaikan Monggo bisa langsung Japri Atau Bertanya langsung kepada beliau Bisa Ya Jikalau pada Nomor HPnya Kang Jamil Barangkali dari sahabat-sahabat ini Setelah sesi ini Ada unek-unek yang belum disampaikan Atau ingin ditanyakan Atau nanti saya yang Memfasilitasi Bisa ya Monggo dari sahabat-sahabat Kalau memang dirasa cukup ya Ini ada Saya tambahkan sedikit Ya Untuk kesimpulan Apa yang disampaikan oleh Bapak Jamil ya Terkait dengan Mediasi dan adjudikasi ya Dimana Mediasi ini Harus prinsipal secara langsung Artinya tidak boleh Dikuasakan ya Oleh kuasa hukum Artinya yang Pemohon dan termohon itu Yang harus Menghadiri Mediasi tersebut Kemudian Untuk adjudikasi disini Saya simpulkan bahwa Sidang Dipimpin oleh majelis Minimal tiga orang Ya Tiga orang disini Dalam hal ini Komisioner ya Jawaslu Kabupaten Yang jumlahnya Lima orang tadi ya Minimal tiga orang Tidak boleh Kurang dari tiga orang Kemudian Boleh dihadiri oleh Kuasa hukum Jadi Pemohon dan termohon itu Boleh Dihadiri Atau Boleh didampingi oleh Kuasa hukumnya masing-masing Kemudian Adjudikasi ini Dilakukan paling lama Dua belas hari kerja Jadi Selama Proses Adjudikasi itu Kudusan itu Tidak boleh Melibihi dari Dua belas hari Kemudian Jadwal Untuk jadwal adjudikasi itu Yang menentukan adalah Bahwa selu Ya Bisa didesarkan Atas kesepakatan Pada saat sidang mediasi Kemudian Sedikit saya Tambahi ke belakang Tentang mediasi tersebut ya Mediasi itu Ya Komohon Tidak hadir Tidak hadir dua kali Tadi ya Yang sudah disampaikan oleh Pak Jamil ya Untuk pemohon Tidak hadir dua kali Itu dianggap GUR Kemudian termohon Apabila termohon Tidak hadir dua kali Maka Dua kali pemanggilan Maksudnya ya Maka dilanjutkan dengan Sidang adjudikasi Nah Mediator disini Sedikitnya Satu orang Jadi boleh lebih dari Satu orang Terima kasih Mungkin itu Yang Dapat Kami tangkap Pak Jamil Untuk Kuliah pengawasan Pada sesi Ke-11 ini Dan terima kasih banyak Atas Ilmunya Apa yang Tidak disampaikan oleh Pak Jamil Kepada Sahabat Mahasiswa STIH Utamanya ya Kemudian Tak lupa Saya sampaikan sekali lagi Selamat ulang tahun Pak Jamil ya Mudah-mudahan Sehat selalu Dan salam Untuk keluarga Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum Ya